Oke teman-teman sekarang sudah ya saya sudah di komputer Oke komputer kakak saya dan kali ini kita akan menginstall ulang Windows 7 ini pertamanya Windows 10 Kenapa Windows 10 saya di don't drag karena update terus ya teman-teman bisa dilihat koneksinya hilang terus teman-teman nah bisa dilihat ya koneksinya jadi lemot kalau internet pending Windows 7 teman-teman Oke langsung saja yang pertama Anda harus shutdown power asadon ya kita matikan dulu Oke Oke sekarang sudah kita ke shutdown Oke sudah mati ya setelah itu kita apa itu namanya kita matah kita jabut Oke kita yang HDD HDD itu kita anu teman-teman kita copot karena nanti biar mudah saat menginstall jadi biar datanya kita juga aman ya Oke internet dan juga internetnya juga kita apa itu namanya kita lepas kayaknya sudah ya sudah enggak ada HDD HDD nya banyak banget Bang ianya update nya tiga ya temen-temen setelah setelah itu ya oke dan setelah itu tadi saya masukkan sini ya di instalasi instalasinya kita kita copotkan saja setelah kita hidupkan temen-temen harus kita hidupkan setelah itu kita ketampilan lihat voting apa kita biasanya apa kita delete ya teman-teman kita tekan delete Oke kita tekan delete Anda akan masuk bios teman-teman Oke kita matikan dulu kita tekan delete terus Oke sekarang sudah masuk bios ya teman-teman masuk bios setelah itu kita setting setting ke botnya teman-teman botnya teman-teman bot option prioritas kita ke on bot controller ke bios setelah itu kita ke oke kita matikan dulu kita tekan F9 juga ya F9 tadi ke flash boot temen-teman oke setelah itu akan keluar seperti ini ya kita suruh memilih apa itu namanya pilih flash disk nya teman-teman huawei wdc hitachi huawei tf card storage yang mana ya bentar bentar teman-teman kita adanya banyak banget kita matikan dulu saja coba kita hidupkan kita tekan F12 lagi jadi huawei masada tadi 12345 12345 kita hidupkan F12 lagi kita hidupkan F12 lagi kita hidupkan F12 itu dia kalah ini F12 nya ketemu semuanya sampai oke 123456 kayaknya ini generis ini ya temen-temen ketek setara gede kita tekan terserah di kata muncul seperti ini kita tunggu saja oke teman-temen nah kita akan muncul seperti ini ya setelah itu kita kita timnya kita rubah ke Indonesia teman-temen mana Indonesia oke setelah kita next saja setelah kita install now oke step starting cukup cepat ya kenapa cepat saya pakai SSD mantep banget oke setelah itu kita pilih oke kita pilih yang 64 bit ya teman-teman oke bentar kita pilih dulu yang mana terserah oke setelah itu kita saya pikir-pikir lagi kalau anda pengguna rumahan saya sarankan yang ultimate saja ya teman-teman ultimate saja x64 ya oke ultimate x64 setelah itu kita klik next saja nah disini kita klik accept to the license syndrome kita next setelah itu kita klik yang bawah custom install windows only advanced nah setelah itu akan muncul seperti ini karena saya menggunakan SD jadi jangan salah ya memilih yang mana kalau saya yang ini dia SSD 120GB setelah itu kita format jadi hati-hati ya untuk memformat disk-disk ini karena berbahaya nanti akan hilang datanya jadi ya harus hati-hati karena saya menggunakan primary primary yaitu sistemnya saya menggunakan ini ini partition 23GB ini yang 922GB free nya 23GB ini kita format jadi kita ok kita tunggu sampai loadingnya selesai oke setelah itu akan muncul sepenis kita langsung ke next saja teman-teman oke setelah itu akan muncul sepenis nanti akan keluar ke Windows utamanya oke saya pause dulu saja ya